Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Gadadal Kristus Raja Purwokerto Kamis 23 Desember 2021 bersama saya Romo Ia Indra Pamungkas Saudari-saudara selamat pagi berkat dalam Semoga kesehatan dan kebahagiaan serta berkat Allah tersuruh pada kita Selama kita menjalani hari ini Maka mari kita mengawali hari ini dengan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya Dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66 Dalam nama Bapak dan Putra dan Rauh Kudus, Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan Genaplah bulannya bagi Elisabeth untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki Ketika para tetangga serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmatnya yang begitu besar kepada Elisabeth Maka bersuka citalah mereka bersama-sama dengan dia Datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama Bapaknya Tetapi Elisabeth ibunya berkata, jangan ia harus dinamai Yohanes Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian Lalu mereka memberi isyarat kepada Bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu Zakaria meminta bantu tulis lalu menuliskan kata-kata ini Namanya adalah Yohanes Dan mereka semua pun heran Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah ikatan lidahnya Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Judea Semua orang yang mendengarnya, merenungkannya dan berkata Menjadi apakah anak ini nanti Sebab tangan Tuhan menyertai dia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Menjadi apakah anak ini nanti Saudari saudara inilah Komentar dari orang-orang yang melihat bagaimana Tuhan begitu berkenan membuat segala sesuatu Di dalam hidup keluarga Zakaria Dan kita tahu Semua itu terjadi karena keluarga Zakaria Itu menjadi keluarga yang taat pada gendak Bapak Mereka menjaga kesucian hidup mereka di hadapan Tuhan Di hadapan masyarakat Dan juga terutama di dalam segala macam sendi kehidupan Taat menjaga kesucian inilah Yang sungguh akhirnya membuka pintu rahmat Allah Sehingga kesucian itu bukan hanya terjadi bagi mereka saja Terutama kepada Zakaria dan Elizabeth Melainkan juga tersalurkan Atau tercurah bagi anaknya itu Yang disebut atau dinamai Yohanes Menjadi apakah anak ini nanti Inilah seruan yang menunjukkan bagaimana Orang-orang pun tidak akan pernah berdaya Ketika berhadapan dengan kuasa Allah Yang bisa dilakukan adalah Menaati dengan kesungguhan hati Maka saudari-saudara Di dalam hidup kita masing-masing Apakah selama ini kita sudah menunjukkan ketaatan Menunjukkan sikap untuk sungguh-sungguh percaya kepada Allah Dan menunjukkan sikap untuk berani menjaga kesucian diri kita Kita yang akan melaksanakan Natal Tentu sudah membuat pengakuan Tobat dalam hidup masing-masing Di paroki masing-masing Maka apakah kita mempunyai Kualitas untuk mempertahankan kesucian itu Agar sebagaimana keluarga Zakaria Kita dapat mempunyai banyak berkat Kita dapat mengalami sungguh Bahwa keluarga kita Dinaungi dan disertai Oleh Tuhan Di dalam hidup-hidup kita Marilah Berkaca pada teladan dari kehidupan keluarga Zakaria Kita menundukkan diri kita di depan Allah Dan kita sungguh-sungguh Membuat hidup kita itu Menjadi hidup yang takut pada Allah Dan senantiasa menjaga kesucian Tuhan memberkati Mari berdoa Allah Bapak yang Maha Kuasa Engkau yang senantiasa menjagai, melindungi, dan menyertai kami Kami mohon kepadamu Buatlah hati kami selalu sadar akan kuasamu Buatlah kami juga selalu mampu Untuk menjaga kesucian diri kami Dalam segala hal yang kami lakukan Semoga dengan apa yang kami lakukan Kami sungguh mampu untuk menunjukkan Bagaimana engkau berkarya untuk kami semua Utuslah rohmu Maka kami akan membuat diri kami patuh kepadamu Dimuliakan hak engkau sepanjang segala masa Amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu Kita semua, keluarga kita, dan segala karya-karya baik kita hari ini Senantiasa mendapat berkat dari Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Saudara-saudara, selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!